Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di luar hari ini cuacanya Panas, cerah Waktu yang tepat untuk nyuci Clody Dan memang kebetulan udah Waktunya nyuci Clody, nah ini Rayhan baru beres, ganti Clody Dan sekarang mau nyuci Ini untuk 1 ember ini Baju plus Clody nya Rayhan 2 hari Nah, segini ya Kita on kan dulu aliran listriknya Kemudian kita keluarin Baju-baju kotor, jadi penyimpanan Baju kotorku dan suami Sama bajunya Rayhan Itu memang dibedain Untuk bajunya suami dan bajuku Itu dalam mesin cuci, sedangkan baju-bajunya Rayhan Dan Clody nya itu dijadiin 1 di ember Karena ada najisnya ya Jadi gak bercampur Jadi najis semua, nah ini beres Keluarin, kita masukin Clody-Clody Keluarin dulu insertnya, jadi ini mau Aku sucikan dulu Dihilangkan najisnya, tapi langsung pakai Mesin cuci, syaratnya adalah Baju dulu, baru air Jangan air dulu, baru baju Jadi Clody nya dikeluarin dulu Insertnya dimasukin semua Baru beres, baru dikasih air Dan untuk Clody yang ada poopnya Itu kan Anak selesai poop Poopnya dibersihin ke WC ya Ada noda-noda di cover Atau insertnya itu kita kucek dulu Kayak gini Jadi jangan langsung dicampurin Jadi 1 Nah udah bersih kayak gini Baru dijadikan 1 Nah ini untuk pencucian pertama Clody udah masuk, kita nyalain airnya Dan airnya ini harus tenggelam Bajunya harus tenggelam ke air ya Untuk cantolannya, untuk jemur insertnya Jadi aku beli gantungan hangar kayak gini Dan itu ada cepitannya Jadi cepitannya itu besi Dan anti karat Termasuk kuat Dan bagusnya lagi Dia ada penguncinya Jadi kalau daerah teman-teman itu Anginnya kencang Biasa pakai hangar Hangarnya pun kabur kena angin Ini bisa di lock kayak gini Harganya waktu itu kisaran Kalau nggak salah 25 ribu Satunya Jadi aku beli 2 Dari Tokopedia Nah ini airnya udah beres Kita lanjut ke pencucian pertama Tanpa deterjen ya Kita putar bentar aja Dan seperti biasa Karena anak bayi selalu seneng Denger mesin cuci diputar Pasti akhirnya minta gendong Dan lihat mesin cucinya itu muter Karena ini muternya bentar Masih oke lah digendong ya Dan kebetulan Embes juga artinya Klaudinya full juga Dan itu basah Akhirnya kita ganti Nah ini Udah Selesai diputar tadi ya Terus kita drain Kita buang Lanjut Masih nyuciin lagi Ini aku hidupin lagi airnya Jadi airnya dibuang Bersih Terus dihidupin lagi airnya Beres Terus diputar sebentar lagi Itu caraku ya Jadi kalau kalian teman-teman Pengen dikucek di bawah keran Monggo silahkan Nggak apa-apa Dan seperti biasa Setelah ganti Lihat muternya Mesin-mesin cuci muter lagi Dia lihat lagi Gendong lagi Sampai kayak gini Dan ini tiap nyuci Seringnya kayak gitu ya Nah ini Udah Kita drain lagi Nah ini untuk yang ketiga Baru aku kasih deterjen Jadi setelah disucikan tadi Itu kan nggak pakai deterjen Apa-apa Baru yang ketiga ini Dicuci pakai deterjen Dan muternya Lama kalau aku Karena muternya lama Dan seperti biasa Anak bayi Mau lihat lagi Akhirnya diambilin kursi Tapi ini nggak ditinggal ya Teman-teman Jadi cuman Ditinggal sebentar Buat record Terus duduk di belakangnya Buat ngawasin Anak teman-teman Kayak gini juga nggak sih Kalau ada mesin cuci muter Dan ini lama loh Dari awal Sampai selesai Nggak ada capeknya Beres muter Sekarang kita mau Bilas Ya Seperti biasa Bilasnya juga kayak pakaian biasa Cuman untuk Covernya Jangan terlalu kenceng ya Karena ada karetnya Takut melar Kalau insertnya juga Muceknya juga Terlalu kenceng Dan peresnya Biasa aja Karena kan nanti Di pengering ya Nah kalau teman-teman Bingung Di youtube Ada yang bilang Harus dicuci pakai tangan lah Nggak boleh di mesin cuci lah Kalau aku pribadi Penggunaannya Udah selama Satu tahun ini Dari awal Raihan umur Dua minggu Sampai sekarang Pakai mesin cuci Alhamdulillah Masih aman-aman aja sih ya Penggunaan normal juga Dipengering juga Dan alhamdulillah Insertnya masih aman semua Covernya juga Masih aman semua Karetnya juga Masih oke semua Itu pengalaman pribadiku ya Di satu tahun Pakai Clody Kalau menurutku sih Mana yang memudahkan Teman-teman aja ya Kalau belum Memang belum ada mesin cuci Pakai tangan juga bisa Kalau udah ada mesin cuci Pakai mesin cuci Mana yang menurut kalian Memudahkan aja Nah ini beres Untuk Clody Itu cuciannya masih Tahap kedua Kita lanjut nyuci yang lain juga Setelah dibilas Masuk pengering Kita pengering Seperti biasa Nah ini kita jemur dulu Di dalam Dicantolin Biar mudah ya Nah itu jadi Model jemurannya tuh Kayak gitu Dicepit aja Dan itu Jepitannya Menurutku sih Udah Kuat ya Karena disini kan Modelnya Anginnya itu Lumayan kenceng Sekali ada angin kenceng Itu benar-benar kenceng banget Dan alhamdulillah Insertnya masih aman Nggak terbang-terbang Terbawa angin Kalau teman-teman penasaran Apakah aku full Clody Atau Sama pospak Aku full Clody Setiap hari Kalau nggak pergi-pergi Kemana-mana ya Itu Double Biasanya Pagi sama malam Ya Apakah masih pakai pospak Masih Kalau ada acara Atau mau pergi jauh Pakai pospak Tentunya Yang memudahkan aja Apakah masih Stok pospak Masih Aku ada Stok pospak Tapi alhamdulillah Jarang dipakai Jadi bener-bener Amat sangat ngirit Sekali pakai Clody Karena bisa dicuci ya teman-teman Enaknya pakai Clody Tapi ribetnya Yaitu Nyucinya Itu yang lumayan ribet ya teman-teman Jadi kembali ke pilihan Masing-masing Teman-teman Mau pakai yang mana Kalau aku udah enjoy Sama Clody Alhamdulillah Selama ini Pakai Clody Masih Oke lah Gak apa-apa Alhamdulillah Nah ini udah beres Dijemur di dalam Kita keluarin Nah posisi jemuran aku Itu ayub Atau teduh ya Teduh Gak masalah sih Kalau aku ya Yang penting kering Dalemnya juga kering Jadi bener-bener pastikan Bener-bener kering Sebelum teman-teman Angkat jemurannya Kalau teman-teman Tim Clody Atau tim Pospak Yang jadi ibu-ibu Pospak Juga ada plus minusnya Yang jadi ibu-ibu Anaknya Full Clody Juga ada plus minusnya ya Karena Masing-masing kan punya Perhitungan Masing-masing Apa Perhitungan sendiri-sendiri Kalau masing-masing Terus ya Nah ini Beres semua Untuk teman-teman Yang mau berclody Monggo Mudah-mudahan Ilmu aku Pengalaman aku Bisa bermanfaat Buat teman-teman Dan Yang mau mulai berclody Semangat berclody Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh